Sebuah pulau yang juga memiliki keunikan yang ada di pulau seribu. Yap, pulau Cina namanya. Entah mengapa dinamakan pulau Cina, kami juga tidak tahu pastinya guys. Kami bakal menuju pantainya dengan melewati hutannya terlebih dahulu. Biar jalan kaki lewatin hutan di sini, gak berasa capeknya. Kita sambil joget-joget dikit aja, biar lemas dan lepas. Jogetin bro, biar makin afdol sambil bawa properti nih, pakai daun kelapa yang udah kering. Mainkan. Luar tekapannya. Joget aja, joget aja. Joget aja. Joget aja. Joget aja. Gimana bang? Ini habis. Ambil ini pohon ini. Rencana. Buat apa nih? Buat apa nih? Ini rencana buat bikin rumah-rumahan sih. Gak jelas. Katanya lu mau tidur di sini. Enggak, gua mau minum kelapa. Hah? Mau minum kelapa. Mau deh mau satu-satu. Boleh, tapi usaha dulu dong. Coba lah. Lu usaha. Ini pohonnya gini. Cali, turun dulu. Ada yang mau menjumpain menjat kelapa nih. Ya. Emang ya guys, kalau mau sesuatu yang enak-enak itu, harus usaha dulu. Kita bakalan memenjat pohon kelapa yang tingginya 10 meter ini. Wow. Tinggi juga ya. Oke Padri. Si Jipi bakal duluan manjat pohon kelapa nih. Bisa gak ya dia? Oke Jipi. Ayo Jipi. Bisa loh. Nah ini tangannya naik. Bagus banget tuh kayaknya ya. Gaya lu udah cecak. Wah ternyata gak semudah teorinya guys. Panjat pohon kelapa ini susah banget. Mungkin karena kita gak biasa. Jadi agak susah nih untuk naik ke atas. Kita pasti bisa. Dia udah nungguin. Ayo cepet. Ganti. Hei dorongin dong. Tuh itu udah. Udah. Jadi tuarinya gimana ya? Belom sampe di setengah pohon kelapanya, kami sudah gagal nih Baris. Ternyata susah juga ya. Cobaan ketiga. Gue sama David panjat lagi kayak panjat pohon pinang. Alhasil kita jatoh. Ke bawah. Ke bawah. Waduh. Nyerah guys. Berkali-kali coba buat panjat. Ternyata lumayan sulit. Demi kelapa. Jatuh. Jatuh. Salah banget. Ternyata. Aduh. Ayo bikin lagi. Ayo bisa-bisa. Pak. Pakai ilmu apa sih Pak? Kok cepet banget. Ayo Pak. Pak. Nah setelah Pak Charlie berhasil ambil buah kelapanya, kami diajak untuk memancing cumi di sekitar Pulau Cina ini. Nah biasanya Pak Charlie dan Pak suami ini setiap harinya memancing cumi di Pulau Cina ini. Oke Baris. Sekarang ini Yomin sama Charlie lagi ngajarin kita bagaimana untuk mendapatkan cumi-cumi. Karena di pinggir pantai sini. Kok banyak cumi-cumi. Jip. Yuk. Lo mau lempar? Yoi. Oke JP lempar. Awas. Ini bener. Woy. Ada gerak-gerak nih Baris. Woi. 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 Keren. Dibanggang. Yihuu. Gua berhasil dapet satu cumi. Ya lumayan deh. Lumayan gede. Oke. Gua juga bakalan dapet nih guys. Dapetin, dapetin. Ini nih nih. Ayo. Awas. Lepas. Lepas. Dia harus kenceng kainnya. Mana? Tuh, tuh, tuh. Gerak-gerak. Woi. Dapet nih. Woi. Woi. Gapapa yang sih gua dapet. Woi. Nah gua bakalan coba lagi. Biar dapet cuminya lebih banyak. Udah. Ayo. Ayo kita tinggal aja ya. Good luck ya bro. Iya. Oke. Biarin aja si David mancing cumi lagi. Good luck bro. Pak Saomi dan Pak Chali bakalan siapin untuk proses bakarannya nih. Unik banget ya Badis. Ternyata untuk bakar cuminya menggunakan daun dari pohon cemara. Ini adalah cara tradisional untuk bakar cumi di pulau seribu. Setelah daun cemaranya berhasil kita ambil. Saatnya untuk proses bakar cuminya nih. Ini udah semua ya ranting cemaranya. Udah. Udah. Tapi gua udah potong kelapa. Berarti gua cuci cuminya dulu ya? Iya. Gua bukain deh. Oke. Emang. Sambil David bukain buah kelapa. Gua bakalan cuci cumi dari tinta hitamnya nih. Liat yuk caranya. Cumi dicuci langsung dari air pulau Cina ini. Cuci cumi sampai seluruh tintanya bersih ya. Udah cukup nih. Udah. 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 Udah keluar kita cuci. Whoa. Akhirnya kita masak. Tapi masaknya beda nih. Biasanya kita pakai apa. Mungkin daun kering apa. Tapi bapak ini pakai pohon cemara. Ini karena biar enggak cukup gosong. Biar enggak cukup tebakar juga. Dan sistem masak itu kayak semuk gitu loh. Dan itu enggak pakai bumbu apapun rasanya udah enggak. Jangan lupa dibulak balik cuminya badis, biar matang merata. Ini sih cumi asap paling menggurikan. Yuk angkat, udah matang nih. Mantap. Ini langsung kita coba nih ya. Jujur, gue baru pertama kali cobain cumi yang fresh, baru dipancing dan langsung dibakar dan dimakan. Wah, enak banget! Eits, satu lagi yang udah nunggu untuk dinikmatin. Yap, buah kelapa yang airnya uh, seger banget. Minum air kelapa di pinggir pantai gini aja udah nikmat banget. Guys, sadar gak kalau alam telah menyediakan begitu banyak kekayaannya untuk kita nikmati secara gratis-tis-tis? Momen kayak gini jarang bisa ditemukan di kota-kota besar. Sangat menyenangkan lah badis. Pokoknya bisa bertemu dengan Pak Charlie dan Xiaomi juga berbagi cerita adventure bersama. Terima kasih. Buat experience ini di Pulau Cina. Ya, sama-sama. My Trip! My Adventure! Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di atmytrip underscore myadventure ya. Banyak informasi kece dan cerita seru pastinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax